Bagi laki-laki ini, kalau saya ditanya, dokter apa obat kuat laki-laki? Jawabannya sederhana, hidup sehat. Obat kuat laki-laki itu untuk dia bisa memuaskan istrinya hidup sehat. Sehingga nanti istrinya bisa mengatakan kalimat yang membuat laki-laki atau suami tadi berbinar-binar. Gak usah lah. Dan siklus alam ini atau siklus pergerakan bumi ini, disitu kita akan belajar. Bagaimana sebenarnya kita selayaknya kapan harus makan, kapan harus tidak makan, apa yang dimakan, apa yang tidak dimakan. Contoh mungkin, pagi pagi ini, saya sampaikan, pagi pagi itu paling bagus makannya apa? Kupur ayam? Karedok? Karedok ok lah. Kupang? Pagi, ya, kalau orang sarapan, bahasa Inggrisnya kan breakfast. Fast yang di-break. Jadi puasa yang dibatalkan. Kapan kita puasanya? Nabi kita alaih salatu wassalam ketika malam, habis isya, beliau ngapain? Tidur. Puasa gak kita? Puasa. Tubuhnya teristirahatkan. Pagi kan bangun. Jadi malam itu sebenarnya, kata Allah dalam Al-Quran, waj'alna lay lalibasa. Kata Allah, kami jadikan malam sebagai istirahat. Maka waktu malam, jangan lagi makan, banyak. Itu kata kunci pertamanya. Kalau Anda mau hidup lebih baik, lebih sehat, malam jangan banyak makan. Komitmen gak kayak begini? Mau? Allah saksinya ya. Baru saja kayak begini, nanti malam, eh baksoan yuk. Apa yang harus Anda katakan? Ya, jadi harus komitmen Pak Bu. Kenapa harus komitmen? Seseorang yang tidak memaksakan dirinya untuk melakukan suatu ibadah. Jadi kenapa kita belum mau kayak begitu? Kenapa belum? Karena kita belum merasakan manfaat dan nikmatnya. Banyak orang bisa ketika dia pergi umroh, pengen balik lagi umrohnya, hajinya. Pengennya kayak begitu. Karena dia merasakan nikmatnya. Kenapa orang belum mau hidup sehat? Karena dia belum merasakan nikmatnya. Bagi laki-laki ini, kalau saya ditanya, dokter apa obat kuat laki-laki? Jawabannya sederhana, hidup sehat. Obat kuat laki-laki itu untuk dia bisa memuaskan istrinya, hidup sehat. Sehingga nanti istrinya bisa mengatakan kalimat yang membuat laki-laki atau suami tadi berbinar-binar. Gak usah lah. Wah, iya nanti. Kan dari hijau lu kawamu na'ala nisa. Maksudnya, laki-laki itu pemimpin. Gimana mau jadi pemimpin? Gimana mau jadi sosok yang bisa dikagumi sebagai sosok lidernya, imamnya? Kalau yang dimakan, makanan-makanan yang melemahkan justru imunitasnya dia. Betul Pak Bu? Anda yang, bukan Anda sih ya, laki-laki yang banyak banget makan tepung, makan gula, coba kemungkinan besar akan jadi suami yang takut istri. Ngefek? Ngefek. Karena imunitas kita 80% dibuat di pencernaan. Terus juga beberapa kali saya lihat, gak boleh laki-laki itu, suami itu khususnya, suami itu dia punya izah yang luar biasa. Maka dalam sebuah hadis, Nabi pernah menyatakan, ada seorang wanita lagi mau nikah, dia bertanya kepada Rasulullah, apa hak suamiku terhadapku? Kata dia gitu. Terus apa yang dikatakan Rasulullah? Nabi gak jawab panjang lebat, tapi Nabi jawab dengan sebuah jawaban yang ibarat kata wanita itu gak bisa, gak tahu lagi harus ngomong apa. Kalau seandainya di dada suamimu, ada luka yang bernana, lalu kau bersihkan dengan bibirmu, maka itu tidak cukup untuk menggantikan hak suamimu. Itu peran suami itu kayak begitu. Saking dahsyatnya suami gitu loh. Kalau seandainya suaminya benar. Benar makanannya, benar sikapnya gitu kan. Tapi kalau suaminya begitu-begitu aja, pagi siang malam misalkan ya, makannya gitu-gitu aja gitu loh. Makan-makanan gak sehat, saya gak tegang ngomong yang biasa itu. Makanan gak sehat lah gitu kan, nanti katanya mencela makanan lagi gitu. Makanan gak sehat, karena makanan yang kita makan akan mempengaruhi behavior. Sampai jumpa di video selanjutnya.